Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan. Saudara Ketua Satgas Judi Online yang juga Menko Polhukam, Mahadi Cahyanto bilang, Satgas telah memberikan nama pejabat kekementerian atau lembaga yang diduga terlibat Judi Online. Hal ini merespon sebanyaknya permintaan dari kementerian atau lembaga untuk nama para pejabat yang terlibat Judi Online. Selain setor nama, Satgas juga sudah menyerahkan ke Baras Krim Polri sebagian dari 5.000 rekening yang dicurigai PPATK terlibat Judi Online. Hadi mengklaim saat ini fokus pemerintah bukan menyasar pada bandar Judi Daring, tetapi upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat akan bahaya Judi Online. Kami terus melakukan kegiatan yaitu mendistribusikan nama-nama baik kementerian dan lembaga yang terlibat Judi Online. Langsung kami telah tangan, kami serahkan. Karena banyak permintaan dari kementerian dan lembaga. Berikutnya adalah rekening yang dicurigai berdasarkan analisa PPATK sudah kita serahkan sebagian oleh PPATK kepada penyidik Baris Krim Polri. Penyidik Baris Krim Polri memiliki waktu 30 hari untuk membekukan rekening tersebut dan mengumumkan apabila tidak ada yang mengambil uang tersebut, maka uang ini sesuai dengan keputusan pengadilan, sebalik lagi yang kita ambil. Dalam perapat di DPR 26 Juni 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap data ada lebih dari seribu orang anggota legislatif yang bermain Judi Online. Para wakil rakyat ini tersebar di semua tingkat, mulai dari pusat hingga daerah. Sementara Ketua Satgas Judi Online, yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, mengungkap penjudi online berasal dari beragam profesi, seperti polisi, TNI, wartawan, DPR, hingga aparatur sipil negara atau ASN dari berbagai macam lembaga dan kementerian.